Terus kak tambal ban, gue ngerti rak Bojomus kak tukang tambal ban Senangannya melintir-melintir pentil Iya kan? Pentil ban Teratapan, nebar, banjar, ki Ada banyak barang elektronik disini Dan kayu-kayu yang mudah rapuh, ngerti gak? Jadi intinya jaga kesehatan, jaga-jaga gitu ya Kalau kalian amin-amin yang gak kena covid Ya kalian minum tetap vitamin B, A, C, K, Zinc Terus makan-makanannya tuh jangan yang berlemak Jangan yang mengundang sakit tenggorokan Jangan yang mengundang pilek Jangan yang mengundang diaren gitu-gitu loh, ngerti gak? Karena sekarang katanya ya Covid-covid ini tuh kayak mutasinya tuh jadi Gejalanya tuh beda tipis sama gak punya duit Pala pusing, ya kan? Tiba-tiba meriang gitu kan Karena pikir, jangan, utangku seneng-seneng burung lunas Jangan utang ini, bojokun jalo ini ya Beda tipis sama orang gak punya duit gitu Jadi jaga kesehatan temen-temen Kok bisa ya orang gak punya duit kayak gitu ya? Hari ini aku mau membacain curhat lagi dari kalian Jadi buat kalian yang mau curhat Sekarang udah gak ada di WA Karena menurutku kalau lewat WA tuh kayak terlalu mudah aksesnya Dan itu menjadikan banyak orang Kayak jadi gak jelas masuk ke situ Sampai aku dikirimin video bokep Kayak bajingan tak koi Aku sampe mikir pas tak bukain HP-nya di galeri Matanya kesempatan seng nyimpen bokep Ternyata kiriman dari kalian gitu ya Jadi menurutku Kalau dari WA itu kurang effort gitu ya Kayak effort plus lah kalau di WA Jadi aku akan alihkan Kalau kalian yang mau curhat bisa langsung ke email Di 23G Langsung cek aja di description box Langsung ke situ Formatnya sama kayak nama Foto KTP Jadi itu apa ya Kayak menjanjikan ini cerita asli gitu loh Kalau misalnya aku tiba-tiba lagi ada projekan Bareng psikolog Jangan tau kalian yang beruntung untuk dapet terapi Atau untuk dapet penyuluhan dan sebagainya Gitu temen-temen Jadi langsung aja Ini chatnya Ini cewek dan seperti biasa Kalau namanya curhat itu Aku gak akan nyebutin identitasnya Pokoknya identitas yang menjurus Terus aku hanya ngasih kayak Cluenya aja ini cewek Umurnya segini kayak gitu-gitu Jadi kalian gak akan tau orangnya siapa Karena menurutku itu ada etika psikologinya Dimana Jadi orang ini tuh Kayak punya hak Jadi dia tuh bisa milih Boleh dipublish boleh enggak Tapi kalau aku pribadi akan Menyembunyikan identitasnya Karena kita gak akan tau Ketika aku membuka identitasmu Dan orang banyak tau kamu itu siapa Orang yang dateng ke kamu tuh Belum tentus mau mau baik Belum tentus mau mau dengerin kamu Belum tentus mau mau nolongin kamu Ada juga orang yang deketin seseorang Yang lagi Masa terpuruk itu Untuk mengambil suatu keuntungan Kayak misal Orang yang lagi terpuruk Pasti mikirnya gak jangka panjang Tapi jangka pendek Yang bisa buat dia seneng Gimana yang bisa dia Melupain masalahnya tuh gimana Nah orang-orang yang berniat jelek ini Akan nyasar orang-orang seperti itu Salah satu contohnya adalah Orang-orang yang curhat ini Jadi itu kenapa Aku gak mau buka identitasnya Jadi aku berharap Untuk konten kreator di luar sana Yang buka sesi curhat juga Jangan kasih tau identitasnya Cukup dia cewek umurnya Keluarganya seperti apa Jadi orang yang dengerin curhatannya tuh Bisa mengira-ngira Oh ketika anak umur segini Atau pria atau wanita umur segini Dengan kondisi keluarga seperti ini Dengan kondisi fisiknya seperti ini tuh Ketika dihadapkan masalah seperti ini Akan gimana ya? Kayak gitu Kita langsung lanjut Mbak aku cewek Oke aku sudah lumayan punya pengalaman masalah seks Aku dapet semua pengalaman seks itu Dari cowok-cowok yang pernah deket sama aku Singkat cerita Aku sekarang lagi deket sama cowok Dia hobi banget ngeraba-raba payudaraku Tapi aku nyaman sih Dan justru seneng kalau bagian dadaku dimainin Dia selalu mainin kutingku sambil dipelintir-pelintir gitu Kadang malah aku nawarin dia Apa mau sambil neneng sekalian Kalau dia main ke rumah Selalu minta aku buat Nggak pakai BH Biar kelihatan toketku Jujur aku seneng Kalau dadaku dimainin Cuman aku takut Kalau kebebasan mbak Takut dia minta lebih Sampai mau hubungan badan juga Semoga dijawab ya mbak ada Aku speechless Sebelices sampe Sebeli dalam Jadi pertanyaannya dia adalah Cuman aku takut Kalau kebebasan mbak Takut dia minta lebih Sampai mau hubungan badan Pentilku dipelintir-pelintir Aku seneng banget Gimana-gimana El Coba Kamu kan baru nih Dia di Laulandari Ini paling baru ya kan Pendapatmu gimana nih Kalau denger curhatan kayak gini Gimana coba Santai aja santai Agak risi ya Untuk wanita-wanita yang punya pentil Dengernya agak risi ya Gak pertama gini Ini menurutku aja Menurutku yang tidak punya basic psikologi Anggep aku manusia biasa gitu ya Kalau awalnya sudah minta mentil Suka cempewewe mentil Kalau awalnya sudah minta mentil Pasti akan ada langkah selanjutnya kan Mungkin sekarang belum Mungkin awalnya adalah cuman rabar-rabar dari luar Dari celana biasa Mungkin dari celana dalem Habis itu masuk lagi gak pake celana Diraba-raba Mungkin awalnya cuman mainan ceritorisnya aja Atau mungkin main kacang Gak gue ngerti kacang Tau kan kacang Kacang yang di bawah itu yang enak Mungkin dimainin itunya aja Mungkin besok masuk pake tangan Habis pake tangan mungkin pake alat Gak mempun pake alat Pake kontol beneran Bisa aja tuh runtutan yang tadi tak sebutin tuh terjadi di kamu Tapi pada dasarnya Kalau kamu sanggup untuk menerima semua itu Sanggup untuk menerima Amit-amitnya tiba-tiba kamu gak berawan Atau kamu sanggup menerima Kalau kamu dicap sebagai lontai Atau kamu sanggup menerima Karena kan kamu bilangnya tadi Pengalaman seksmu didapatkan dari Cowok-cowok yang pernah deket sama kamu Yang pernah deket loh Bukan pacaran loh Itu agak ambigu ya guys Ya kalau kamu bisa menerima konsekuensinya Pada dasarnya ini loh Semua kontenku itu Aku tidak pernah melarang Tidak pernah Kamu harus Kamu A, B, C Enggak Tapi aku lebih berusaha untuk Kalau kamu numpahin air Itu bece Nanti orang bisa kepleset Nanti kalau karpetnya gak kering Jadi bau Nanti berbelatung Nanti kamu malah repot sendiri Jadi aku kayak menyuguhkan Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Kalau kamu melakukan itu Nah kalau di kasus muiki mbak Ya kalau selama kamu bisa menerima Tiba-tiba kamu gak perawan Atau tiba-tiba kamu putus sama dia Padahal udah diapa-apain Terus kamu dikasih Harapan palsu Janji dinikahin Terus tiba-tiba enggak Karena udah dapet mainnya doang Atau kamu dijadiin piala bergilir Atau kamu dicap lontai Atau kamu dicap cewek gampangan Atau kamu dicap cewek bispak Selama kamu bisa menerima semua itu Ya mau gak kerso Atau selama kamu bisa Oh yaudah berarti aku cukup Digrepe-grepe dadanya aja Gak sampai yang bawah Kalau kamu bisa menjaga Komitmenmu itu Mau gak kerso Ra ono sing ngelarang Gitu loh Karena penikmat seks itu Bukan cuma cowok Yang menikmati ketika putingnya Dipelintir-pelintir itu Juga bukan cuma cowok Tapi cewek juga Dari sini kita tahu Kalau nafsu itu dimiliki Cewek dan cowok Yang bisa nafsu bukan cuma cowok Yang bisa diperkosa Bukan cuma cewek gitu loh Selama buat mbaknya yang curhat ini Selama kamu bisa menerima Semua konsekuensinya Mau gak kerso Lako norak popo Ya tapi inget Kalau mau ngesek Sia yang aman Dan bertanggung jawab Kayak kalau kamu Gonta ganti pasangan Apa yang gila nih tombak Mending kamu nyari yang serius Bo identifikasi Teret Oh oke masuk Kabeh bisa memuaskan aku Dan segala macemnya Udah satu aja cukup Nah gue gonta ganti Ya toh Mana undiway Seng lo bu mano empret lah Mana cica ijo lah Love bird lah Bo leboni kabeh Ya toh Dengan ukuran yang berbeda-beda Dengan peranakan yang berbeda-beda Dengan tayang berbeda-beda Dengan cara ngendok Cara perawatan yang berbeda-beda Gimana kayak sarang manokmu Ngerti tak? Ini kok nge sarang manokmu rusak Mau perol Orang bentuk sarang manok Meneh Koeh seng ribet Gitu aja sih Kalau Jawabanku ya Dari pertanyaanmu Kamu cuma takut kebablasan Ya ngek koeh Rake gelem kebablasan Iya rasa dilanjut Kayak ngerti tak? Ya wis meneng Waeh Guna lo pacaran seng gena Seng gena koeh Apa ya mbak? Keperpustakaan Ngapain keperpustakaan Bacem Ya kalau kamu gak mau terjadi hal-hal selanjutnya Yaudah di stop sampe disitu Atau kamu bisa membentengnya diri Kayak Gak mbak Aku bisa memegang teguh Janji ini gitu Aku cuma bisa ngembek disini doang Di pelintir-pelintir pentilnya doang Lalu koeh tambal ban Gak ngerti rak Hah? Bojomu koeh tukang tambal ban Senengannya melintir-pelintir pentil Iya kan? Pentil ban Gitu aja sih Jawaban dari aku mbaknya Semoga gak ambil duluan Semoga gak free sex Kita ewez deh Lagi wes Dari yang pernah deket Masalahnya kata-katanya loh Dari cowok-cowok yang pernah deket sama aku Bukan dari mantan-mantanku Berarti kan Gak pacaran pun Kamu begini Di pelintir-pelintir gitu loh Terus sana uretmu ya Selama kamu bisa Tahu konsekuensinya apa Kamu bisa menerima Lanjutkan Kalau gak bisa Ya jangan Gitu aja konten kali ini Don't forget to like, comment, and share videonya ke temen-temen kalian See you in the next video Bye Can't explain it Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya